Good day guys kembali lagi di kentang tech channel dan kali ini kita bakalan bahas lagi tentang rekomendasi VGA Setelah di 2 video sebelumnya kita udah bahasin VGA yang punya harga 500 ribuan hingga di bawah 1 juta Kali ini kita bakalan bahas lagi VGA VGA yang punya harga di atas harga 1 juta Maksimalnya kurang lebih di harga 1,5 VGA yang akan kita rekomendasiin nanti adalah VGA VGA yang termasuk iridaya Maksimal power yang diminta hanya pake 1x6 power pin aja Bahkan ada beberapa yang gak butuh power pin tambahannya Sedangkan VGA VGA di harga serupa dengan TDP gede dan sahabat PLN tercinta Akan kita skip dan gak kita bahas dan rekomendasiin disini semua Selain itu VGA VGA yang bakalan kita bahas nanti adalah VGA VGA yang termasuk masih iridistok dan bukan barang goib atau langkah Baik itu untuk barang baru maupun dalam kondisi bekas punya Yaudah deh daripada kita cuap-cuap bikin intro lama-lama Tontonin videonya sambil makan papaya Dan buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya dan jangan lupa bahagia Untuk beberapa list VGA yang akan kita bahas kali ini akan kita urutin berdasarkan performanya Dari yang paling bawah hingga yang paling tinggi Yang pertama ada GT1030 VGA dengan arsitektur pascal dengan spesifikasi dasar 2GB GDDR5 64bit ini sempat banyak yang gak rekomendasiin dulu waktu awal-awal rilisnya Tepatnya pada bulan Mei tahun 2017 Ya karena memang saat itu di range harga sejutaan masih banyak pilihan VGA lain Yang lebih menarik dan jauh lebih josh dari segi performa Tapi sekarang dalam kondisi stok VGA yang sedemikian langka Baik karena kondisi pandemi ditambah dengan semaraknya para miner yang semakin bersemi VGA ini jadi mulai laris manis bak indomie Sehingga para produsen berlomba-lomba memproduksi lagi VGA card yang satu ini Sehingga kita bakalan banyak temui VGA ini ready stok baik dalam kondisi baru maupun bekasnya Secara clock sebenarnya VGA ini juga sudah cukup lumayan sih Base clocknya 1288MHz dan boost clocknya 1468MHz Sedangkan memori clocknya 1502MHz Untuk bandwidthnya sendiri memang cukup kecil yakni 48,06GB per second Dengan TDP yang sangat irit yakni cuma 30W PSU yang direkomendasiin pastinya juga cukup rendah yakni hanya dengan PSU 200W aja Dengan demikian bisa dipastikan VGA ini gak minta power pin tambahan dalam unitnya Untuk performa gamingnya sendiri dengan spesifikasi yang medium Game-game sekelas Valorant, CSGO, Fortnite, dan GTA V masih bisa dilahap Dengan setting low dan medium di resolusi 900p dan sebagian lagi di resolusi 1080p Dan game yang lebih berat lagi sekelas Shadow of Tomb Raider, Assassin's Creed Syndicate, Resident Evil 3 Remage, Division 2, dan World War Z Masih playable di setting minimalis dengan fps rata-rata di 40an fps Jadi buat kalian yang gak terlalu fokus menuntut performa lebih untuk gaming dan masih bisa legowat dengan setting minimalis yang gak neko-neko Serta lebih mempertimbangkan konsumsi daya juga sebagai hal yang utama Menurut saya sih GT 1030 adalah pilihan yang cukup baik di VGA kelas 1 jutaan Harga barunya sendiri bisa dibeli di kisaran 1,3 jutaan Sedangkan untuk bekasnya agak sulit didapetin sebenarnya Tapi kalau ada, dia sendiri dijual di kisaran 900 ribuan hingga 1 jutaan Selanjutnya ada Radeon RX 550 VGA dengan spesifikasi dasar 2GB GDDR5 128bit ini punya arsitektur Exapro Dia dirilis di tahun yang sama dengan GT 1030 Tepatnya pada bulan April 2017 Sebenarnya RX 550 sendiri punya beberapa versi Ada RX 550 Gaming OC yang punya clock sedikit lebih besar dari versi basicnya Dan ada pula RX 550 yang punya film 4GB Cuma untuk yang 4GB sendiri harganya sekarang sudah menyentuh angka 2 jutaan bahkan lebih Jadi gak masuk dalam pembahasan kita kali ini Kita bakalan fokus membahas RX 550 yang versi basic yakni 2GB VGA ini sendiri juga termasuk VGA yang banyak pesimis di awal release-nya Namun dengan optimasi driver yang terus ditingkatkan oleh AMD Akhirnya performa dari VGA ini sendiri semakin menunjukkan progres yang menjanjikan di tiap update-an driver-nya Itulah sebabnya buat kalian yang mau pakai atau sudah pakai VGA ini Kita rekomendasiin kalian menggunakan driver yang terbaru Selain itu kabar baiknya RX 550 juga masuk dalam list graphic card yang akan disupport oleh teknologi AMD terbaru Yakni FidelityFX Super Resolution atau FISR Yang baru-baru ini dirilis oleh AMD Untuk pembahasan FSR sendiri sepertinya bakalan kita bahas dalam video lain di channel ini Base clock VGA ini adalah 1100MHz Bus clocknya 1183MHz dan memory clocknya 1750MHz Untuk bandwidth-nya sendiri udah sangat lumayan banget dikenasnya Yakni 112,0GB per second Lantas bagaimana dengan konsumsi dayanya? Gak usah khawatir karena walaupun dia punya bandwidth yang lumayan Tapi TDP dari VGA ini masih amat sangat bersahabat Yakni 50W aja Dengan minimum PSU yang diminta adalah PSU 250W Dan tentu aja RX 550 ini gak butuh power pin tambahan Untuk performa gaming-nya sendiri Dengan spesifikasi yang juga masih tergolong medium Game sekelas Valorant masih bisa dimainin di resolusi 1080p dengan setting medium plus high custom Untuk game sekelas Epic Legends, Fortnite bisa pula dimainin di resolusi 1080p dengan setting low dengan fps yang didapetin Masih di kisaran 40 hingga 50-an fps tergantung spesifikasinya Game berat sekelas COD Warzone juga masih lumayan berjalan di kisaran 40-an fps di resolusi 720p Untuk GTA V juga masih bisa dimainin lancar dengan setting normal plus high custom di resolusi 1080p pula Sedangkan untuk game berat sekelas RDR2 di setting rata kiri Gak terlalu playable karena fps-nya masih sering drop di bawah 30-an fps Lantas bagaimana dengan harganya? Harga barunya sendiri di e-commerce dia ada di kisaran 1,5 hingga 1,6 dan 1,7 jutaan tergantung mereknya Sedangkan untuk harga bekasnya sendiri dia gak beda jauh ada di kisaran 1,2 hingga 1,3 jutaan VG ini memang cukup menggoda untuk delirik Dengan keunggulan konsumsi daya yang irit serta performa yang masih cukup oke di kelasnya Ditambah dengan dukungan update driver serta support fitur yang menjanjikan dari AMD Sepertinya di tengah mahal-mahalnya harga VGA card RX 550 menjadi salah satu solusi yang cukup relevan dipilih untuk saat ini Selanjutnya ada RX 460 VGA dengan spesifikasi dasar 2GB GDDR5 128bit ini Dirilis sedikit lebih tua daripada kedua VGA yang kita bahas sebelumnya Dia dirilis tepatnya pada bulan Agustus tahun 2016 Arsitekturnya menggunakan GCN 4.0 Sama dengan beberapa VGA AMD lain di kelasnya RX 460 juga punya beberapa varian Ada RX 460 Gaming OC yang tentu aja punya clock sedikit lebih gede Dan ada pula RX 460 versi 4GB nya Namun sama dengan yang RX 550 untuk yang 4GB nya sendiri Selain stok yang tersedia di e-commerce juga langka Dan kalau pun ada harganya pun ditawarkan sudah menyentuh angka 1,9 hingga di atas 2 jutaan Untuk dukungan drivernya sendiri sampai bulan Mei 2021 ini masih terus di update dengan AMD software Adrenaline Itu artinya VGA ini masih cukup terjamin untuk urusan kestabilan drivernya Namun untuk support FSR atau FidelityFX Super Resolution AMD tidak memberikan keterangan bahwa VGA ini akan mendapatkan fitur yang sama sebagaimana RX 500 series Untuk base clocknya dia punya 1080 MHz Boost clocknya 1200 MHz dan memory clocknya 1750 MHz Bandwidthnya 112,0 GB per second Untuk TDP atau konsumsi dayanya sudah cukup lumayan yakni 75 Watt Dengan minimum PSU yang diminta adalah 250 Watt Dan dia punya 1x6 power pin tambahan Untuk performa gamingnya sendiri memang cukup menjanjikan di kelas VGA dengan VRAM 2GB Dengan spesifikasi yang cukup lumayan game-game sekelas CSGO, Fortnite dan Epic Legends, GTA V serta Witcher 3 bisa dimainin di resolusi 1080p Dengan setting custom high plus medium Dan game berat macam Assassin's Creed Odyssey, Control, Forza Horizon 4 Juga playable di 30 hingga 40an fps di resolusi 1080p dengan setting low Dan untuk RDR2 dia juga masih cukup playable namun memang resolusinya hanya di set di 1600x900p aja Untuk harganya sendiri di kondisi bukasnya itu ada yang jual di harga 1,4 hingga 1,5 jutaan Sedangkan barunya sendiri memang cukup lumayan saat ini sudah menyentuh angka harga 1,8 jutaan Kemudian ada GTX 750 Ti Siapa sih yang gak kenal si Lord yang satu ini? Dia adalah Lord of the Lord Cisplank GTX 750 Ti VGA card yang stoknya cukup melimpah di e-commerce ini adalah VGA dengan spesifikasi dasar 2GB GDDR5 128bit Arsitekturnya menggunakan Maxwell dan dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2014 VGA ini sendiri demandingnya cukup tinggi sebelum kondisi VGA langka seperti sekarang Dan apalagi saat VGA jadi langka dan mahal seperti saat ini Itulah sebabnya banyak produsen-produsen VGA yang terus memproduksi VGA ini dalam kondisi baru Bahkan ada beberapa brand sekelas Avog dan Furion yang membuat versi upgrade-nya yang punya VRAM 4GB Tapi memang untuk harganya sendiri otomatis jadi lebih mahal daripada versi basic-nya yang punya VRAM 2GB saja Walaupun memang sebenarnya VRAM 4GB pada GTX 750 Ti itu bukan hal yang baru kok Brand-brand terkenal seperti Asus Gigabyte pada tahun 2015 dulu sebenarnya sudah meluncurkan GTX 750 Ti versi OC dengan VRAM 4GB Dia punya base clock 1020MHz dan boost clock 185MHz Memory clocknya 1350MHz Bandwidth-nya 86,40GB per second TDP-nya sendiri adalah 60W dengan minimum PSU yang diminta adalah PSU 250W GTX 750 Ti ini sendiri punya beberapa versi untuk powerpin yang dibutuhin Beberapa brand ada yang membuat versi dengan membutuhkan powerpin tambahan Dan ada pula yang membuat versi Go Green-nya dengan tidak membutuhkan powerpin tambahan Untuk performa gaming-nya sendiri sebenarnya kalian bisa lihat di beberapa rakitan PC di channel ini Yang menggunakan GTX 750 Ti sebagai grafik kan andalannya VGA ini cukup versatile dan bisa masuk ke berbagai spek PC baik PC-PC jadul maupun PC-PC dengan spek kekinian Game sekelas GTA V, Watch Dogs, Far Cry 5 masih bisa lancar dimainin di resolusi 1080p Dengan spesifikasi basic sekelas Core i5-3470 Apalagi kalau hanya sekelas Valorant Di resolusi 1080p dia masih bisa libas lancar banget di setting high Hanya saja di game berat sekelas RDR2 di setting rata kiri dia hanya bisa playable di kisaran 30an fps Bahkan seringkali drop di bawahnya Nah untuk harganya sendiri saat ini GTX 750 Ti baru itu masih bisa dibeli di kisaran harga 1,6 Hingga menyentuh angka 1,9 jutaan untuk yang VRAM 2GB Sedangkan yang 4GB harganya rata-rata sudah di atas 2 jutaan Buat kalian yang pengen dapetin GTX 750 Ti dengan harga lebih murah Solusinya memang adalah mencari dalam kondisi bekasnya Dalam kondisi bekasnya sendiri GTX 750 Ti ini bisa didapat di kisaran harga 1,150 jutaan hingga 1,5 jutaan tergantung merek dan kondisinya Nah ada beberapa catatan yang sangat penting dan perlu banget saya sampaikan Buat kalian viewer tercinta tentang tech channel Karena GTX 750 Ti ini populer banget sangat ini Kalian perlu berhati-hati dalam membeli VGA ini khususnya merek-merek tertentu Yang notabene adalah merek-merek VGA VGA Fake Jangan sampai tergoda dengan harga yang murah Karena banyak banget di online shop itu diposting GTX 750 Ti Dalam kondisi baru dijual di harga 800 ribuan hingga 1 jutaan Ini harga yang gak masuk akal untuk kondisi sekarang Hindari merek-merek gak jelas ini Salah satu contohnya adalah VGA GTX 750 Ti Yang pake stiker Nvidia dengan ada warna kuning ke hijau-hijauan Seperti di postingan yang kita tunjukin ini Contoh lainnya adalah di postingan yang kita tunjukin juga ini Nah untuk merek-merek yang kalian baru denger nih Seperti Avog dan Furion Kalian gak perlu khawatir karena keduanya bukan termasuk brand VGA Fake Artinya VGA produksi dari kedua brand tersebut adalah VGA-VGA asli atau original GPU Yang terakhir dan punya performa paling bagus untuk gaming di antara semuanya Menurut kita adalah Nvidia GTX 950 Dirilis pertama kali pada Agustus 2015 GTX 950 adalah VGA dengan arsitektur Maxwell 2.0 Yang punya spesifikasi dasar juga sebenarnya mirip-mirip dengan GTX 750 Ti RX 460 dan sekelasnya Tapi untuk GTX 950 sendiri punya spesifikasi detail lebih tinggi dari yang lainnya Basic clocknya adalah 1024MHz Boost clocknya 1188MHz Dan memory clocknya sendiri adalah 1653MHz Bandwidthnya sendiri sudah cukup jos Yakni 105,8GB per second TDP-nya 90W dan ini sudah cukup lumayan Tapi masih relatif iri daya Mengingat performa yang ditawarkan juga sudah cukup bagus Minimum PSU yang dibutuhin adalah PSU dengan daya 250W Dan dia punya 1x6 power pin tambahan dalam semua versinya Untuk versinya sendiri yang ada rata-rata semuanya masih menggunakan VRAM 2GB Hanya saja berbeda di fitur tambahannya Semisal Zotac GTX 90 AMP Edition Yang punya boost clock hingga 14,5MHz dan GPU clocknya 12,3MHz Karena performanya yang cukup lumayan VGA ini masih sangat cocok dipasangin dengan PC-PC dengan prosesor Sekelas Ryzen 5 1600 ataupun 2600 Apalagi dengan prosesor-prosesor generasi lama Tentu bakalan cukup oke pula Game-game high-end sekelas Assassin's Creed Valhalla Seri Berpang 2077 Mafia 3 Remaster Horizon Zero Dawn dan Watch Dogs Legend Masih playable di settingan low dengan FPS yang didapetin di kisaran 40-an FPS Apalagi kalau hanya game-game sekelas Valorant dan sejenisnya VGA ini masih mampu melibas semuanya dengan setting maksimal di resolusi Full HD VGA ini sebenarnya agak sulit didapet kalau kalian cari dalam kondisi barunya Yang banyak bertebaran dan masih bisa didapetin di online shop Maupun di offline shop adalah dalam kondisi bekasnya Harganya sendiri masih bisa dibeli mulai dari harga 1,3 hingga 1,5 jutaan Sebenarnya ada satu VGA lagi yang pengen saya rekomendasiin Tapi entah kenapa VGA ini sulit banget dapetnya Dia adalah Radeon 550 Bukan RX 550 loh ya Tapi Radeon 550 VGA ini diproduksi oleh MSI, Shefire dan Ashrock Phantom Gaming Spesifikasinya sendiri adalah 2GB GDDR5 64bit Secara performa masih di atas GT 1030 Tapi sayangnya saya gak dapetin info lengkap serta review benchmark tentang VGA ini Mungkin ada yang punya atau pernah pake Kalian bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian memakai VGA tersebut ya Oke jadi itu saja mungkin rekomendasi VGA 1 jutaan Yang masih bisa didapat saat kondisi VGA langkah seperti sekarang ini Dan relatif termasuk iridaya Kalian punya pengalaman atau masukan lain? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa klik like video ini bila dirasa bermanfaat Dan boleh dislike kok kalau kalian gak suka Sekian dari saya See you in the next video Adios dan jangan lupa semangat setiap hari